Shalom Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Shalom beshem Yesua Hamasyah, salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita Selamat mengikuti siaran tekiah, telah ah kata Ibrani Alkitabiyah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081-997-1577 Shalom Pak Ben Shalom Buira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Nabal Dalam bahasa Ibrani di Eja Nun Bet Lamet dibaca Nabal artinya orang bebal Nabal orang bebal Masmur 53 ayat 2 Orang bebal atau Nabal berkata dalam hatinya Tidak ada Tuhan, Ein Elohim Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik Orang bebal atau Nabal adalah orang fasik, jahat Hal ini dapat digambarkan dengan sosok yang bernama Nabal dalam 1 Samuel 25 ayat 3 Ia seorang yang tidak berterima kasih, sama sekali tidak bijak dan suka menghina orang Pemasmur pun menggambarkan orang bebal menyatakan dalam hatinya Tidak ada Tuhan, Ein Elohim Tidak ada Elohim Elohim dalam ayat ini merujuk pada sifat maskulin dari Tuhan Seperti penyedia, pelindung, dan pengatur ciptaan dengan tertib Dengan demikian, orang yang menyatakan Ein Elohim tidak ada Tuhan Sama dengan orang yang meremehkan ketertiban Tidak bertanggung jawab Tidak tertib alias mau melakukan apapun yang diinginkannya Dengan menabrak tata kerama dan tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan atas dirinya Pemasmur menyebut sifat orang seperti itu sebagai orang bebal Tetapi bagaimana kita merespon orang bebal yang mengatakan tidak ada Tuhan Ya, di era kebebasan berpendapat Ide seperti ini dapat kita lihat di medsos Dan dalam kebebasan yang sama, kita perlu menyanggah pendapat demikian Bayangkan Anda sedang berjalan di sepanjang pantai berpasir dan Anda menemukan sebuah robot Apakah Anda akan menyimpulkan bahwa seseorang telah merakit robot tersebut dan meninggalkannya di sana? Atau apakah Anda akan memutuskan bahwa robot ini terakit dengan sendirinya secara random atau acak? Jelas diperlukan lompatan kuantum dalam keyakinan untuk menyimpulkan bahwa robot itu muncul begitu saja secara kebetulan Bahkan sekalipun jika robot tersebut membutuhkan waktu jutaan tahun untuk ada dengan sendirinya Sekarang mari kita bandingkan robot dengan manusia Saya rasa kita semua setuju bahwa tidak ada perbandingan secara mutlak Meskipun robot itu luar biasa dan banyak orang yang bermimpi memilikinya untuk diperintah Manusia jauh lebih kompleks dan tidak diragukan lagi merupakan Quote-unquote Mesin Paling menakjubkan yang pernah ada Kalau robot tidak mungkin ada dengan sendirinya Betapa lebihnya manusia dengan segala keunggulannya tidak mungkin ada dengan sendirinya Bagaimana manusia bisa ada di sini? Apakah Tuhan menciptakan kita? Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mari kita bahas secara singkat dan sederhana Beberapa seluk-beluk dan kompleksitas tubuh manusia Benarkah otak kita dirancang secara cerdas bukan secara acak? Anda memiliki otak yang menganalisis, mengingat, menghitung, berkomunikasi, memahami, merasakan dan mengoperasikan seluruh tubuh Anda Tidak ada komputer yang dapat secara sempurna menyamainya Otak Anda bahkan membekali Anda dengan kemampuan untuk menerima atau menolak keberadaan Tuhan Otak Anda dapat langsung mengirim pesan ke lidah, mulut, bibir Anda Menginstruksikan organ lain dengan tepat bagaimana cara penyesuaian bentuk Sehingga Anda dapat dengan mudah mengucapkan kata yang dapat dipahami orang lain Jadi bersyukurlah untuk otak kita Apakah Anda ingin melihat keserbagunaan dalam kemampuan luar biasa dari bagian tubuh Anda yang sederhana? Silakan buka dan tutup kepalan tangan Anda Bagaimana ini bisa terjadi? Otak Anda mengirim sinyal ke tangan Anda yang memerintahkannya untuk berperilaku seperti yang Anda inginkan Otak Anda tidak harus menyentuh tangan Anda secara fisik untuk membuatnya bergerak Sebaliknya, ia mengirimkan sinyal melalui sistem syaraf Jaringan listrik biologis kita Dan sum-sum tulang belakang kepada otot-otot di tangan kita Dan kepalan tangan kita juga jentik jari kita Bahkan melalui sinyal syaraf tersebut terciptalah karya seni melalui tangan kita Pilihan dan fitur hanya dibatasi oleh kreativitas otak kita Tangan kita juga mengumpulkan informasi sensorik seperti sentuhan dan suhu Yang dikirim ke sum-sum tulang belakang dan kembali ke otak untuk diproses Tangan kita memiliki lebih banyak fitur standar daripada Mercedes-Benz baru Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan brilian penemu hukum gravitasi yang tidak terbantahkan Menyimpulkan, ibu jari saja sudah dapat meyakinkan saya tentang keberadaan Tuhan Newton melihat Tuhan sebagai pencipta agung yang keberadaannya tidak dapat disangkali di hadapan kebesaran segala ciptaannya Dia berkata, dia yang berpikir setengah hati tidak akan percaya kepada Tuhan Tetapi orang yang berpikir sungguh-sungguh akan percaya kepada Tuhan Apa yang naik harus turun Ini benar, sebagai seorang pemikir serius Isaac Newton mempercayai Tuhan Kalimat terakhirnya selaras dengan kata-kata Yeshua dalam Yohanes 3 ayat 13 Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga Yaitu anak manusia Ungkapan Newton itu menunjukkan bahwa ia percaya bahwa Yesus Yeshua bersifat ilahi Saat kita tidur, otak kita tidak mati Sebaliknya, otak terus bekerja dan membuat kita terus hidup Otak juga memungkinkan kita untuk bermimpi Kita dapat memimpikan beberapa skenario yang agak aneh Yang mungkin termasuk pohon yang bisa berbicara atau menari Pisa terbang, kuda yang berbentuk kereta Efek khusus yang luar biasa ini dihasilkan oleh otak Anda yang luar biasa Setelah tidur semalaman, kita akan bangun dengan segar Fitur pengisian ulang ini dimasukkan langsung ke dalam tubuh kita Taukah Anda mesin lain yang mengisi ulang atau recharge bagi dirinya sendiri dan dilakukan secara mandiri Bandingkan dengan HP Anda Tidak bisa di recharge dari dirinya sendiri HP Anda hanya bisa di recharge bila ada charger khusus yang sesuai HP tidak pernah jadi dengan sendirinya Dengan evolusi jutaan tahun sekalipun Apalagi otak kita yang lebih canggih dari HP Coba berpikir serius dengan cermat dan teliti sesuai saran Isaac Newton Otak Anda memerintahkan kaki Anda untuk berjalan, berlari, atau mengendarai sepeda dengan mudah Bahkan memungkinkan tubuh Anda untuk melakukan banyak tugas Banyak dari kita dapat berbincang dengan seseorang tentang topik yang rumit sambil mengendari mobil atau menyantap makanan Sementara itu, otak Anda secara multifungsi mengoperasikan semua organ tubuh dan menjaga Anda tetap hidup Saat otak Anda dalam mode sadar, ia dapat mengingat detail ulang tahun dan peristiwa serta kejadian khusus lainnya Selama 80 tahun atau lebih Saya dapat mengingat dengan jelas peristiwa yang terjadi saat saya masih kecil Dan kemungkinannya Anda juga bisa Otak Anda juga memiliki memori yang memungkinkan Anda mengingat dengan mudah Jingle iklan atau lagu hits yang sudah lama Anda tidak dengar Kemampuan otak kita sungguh luar biasa Apakah mata kita juga menunjukkan adanya rancangan yang cerdas? Saat Anda beristirahat dengan tenang dalam rahim ibu Anda Lebih dari 1 juta serabus saraf dari otak Anda masing-masing cocok dengan sempurna terhubung Dengan retina di mata Anda untuk membentuk penglihatan Anda Bayangkan betapa kecilnya probabilitas akan terjadinya kombinasi jutaan serabus saraf itu seperti itu Waktu jutaan tahun bukan alasan untuk memungkinkan kombinasi yang sempurna Saat Anda lahir mata Anda mulai mengirimkan gambar digital 3 dimensi ke otak Anda Yang kemungkinan besar sudah terfokus dengan sempurna Sepanjang hidup Anda kelopak mata Anda secara naluria berkedip Untuk menyediakan kelembaban yang penting bagi berfungsinya bola mata Anda Bayangkan bila Anda tidur tanpa menutup kelopak mata Karena tidak ada pelumasnya Untuk kinerja yang optimal Pupil mata Anda secara bertahap berkontraksi Saat cerah dan terik matahari Dan sebaliknya melebar saat gelap Variasi dalam opsi pengaturan otomatis ini Untuk dipupil mata Anda hampir tak terbatas Beberapa mata bahkan berubah warna saat terkena sinar matahari Fitur standar dari mata Anda luar biasa Mata Anda adalah peralatan yang sangat canggih dan berteknologi maju Apakah mata Anda terbentuk secara kebetulan Atau ada perancangnya Bahkan Charles Darwin, penggagas teori evolusi Mengakui bahwa kesimpulan mata dapat muncul secara kebetulan adalah Sangat tidak masuk akal Seperti yang dinyatakannya sendiri Menganggap bahwa mata dengan semua perangkatnya yang unik Untuk penyesuaian fokus ke jarak yang berbeda Untuk menerima jumlah cahaya yang berbeda Dan untuk mengoreksi aberrasi sferis dan kromatik Dapat terbentuk melalui seleksi alam Agaknya harus kuakui Sangat tidak masuk akal pada tingkatan tertinggi Sumber Charles Darwin dalam Origin of Species by Means of Natural Selection Lalu bagaimana dengan sistem pencernaan kita? Secara sederhana Sistem pencernaan kita mencakup empat bagian komponen Mulut, tenggorokan, lambung, dan usus Anda tidak dapat bertahan hidup tanpa keempatnya Semuanya harus muncul secara bersamaan, simultan Pada dasarnya ada jalur perakitan yang lengkap Dan sangat canggih di dalam diri Anda Sistem perakitan dimulai dari mulut Anda Tempat gigi merobek dan menggiling makanan Sehingga dapat masuk ke tenggorokan Anda Anda bahkan tidak perlu berpikir untuk menelan Hal ini hampir otomatis terjadi sejak Anda masih bayi Tepat sebelum menelan Anda diberi kesempatan untuk menikmati rasa makanan Melalui sekitar 200 ujung syaraf yang ada di dalam lidah Anda Syaraf pengecap Setelah menelan Tubuh Anda secara misterius Menciptakan dan mengeluarkan bahan kimia yang dibutuhkan Di tempat yang tepat untuk memecah makanan lebih lanjut Sistem perakitan ini melakukan semua tugas yang diperlukan saat makanan bergerak ke tujuan berikutnya Tidak ada yang tidak beres Semuanya diatur dengan sangat baik Banyak bagian bekerja dalam keserasian yang sempurna satu sama lain Di antaranya adalah lidah, kelenjar ludah, organ pernafasan faring, kerongkongan, otot yang mengontrol saluran urin, lambung, usus halus, hati, kantung ampedu, pankreas, dan usus besar Di akhir bagian Atau akhir dari sistem metabolisme Nutrisi didistribusikan ke seluruh tubuh Anda Ke otot, kulit, dan jaringan lainnya Sebagian besar yang tidak dibutuhkan dibuang Jika fase pembuangan dalam proses pencernaan ini tidak terjadi Anda akan keracunan Atau menjadi seperti balon yang akan meledak Tetapi itu tidak terjadi Sungguh menajubkan bukan? Semua komponen ini ditempatkan dengan sempurna Sulit bagi saya untuk percaya bahwa sistem yang sangat canggih ini dirakit secara random atau acak Yang dibungkus dengan istilah kuasi ilmiah yang disebut evolusi Kuasi ilmiah adalah ide yang menyerupai sains Nyata Tetapi belum didukung dengan bukti data Lalu bagaimana dengan jantung dan peredaran darah kita? Anda dilengkapi dengan jantung Dengan empat ruang berbeda Yang memompak darah penuh oksigen Yang sangat dibutuhkan ke masing-masing Dari 75 triliun sel dalam tubuh Anda Hal ini dilakukan 24 jam dalam 7 hari Tanpa upaya sadar dari pihak Anda sendiri Tubuh Anda mampu mengisi kembali darahnya Dan darah itu sendiri mampu mendistribusikan Oksigen ke seluruh tubuh Anda Darah Anda juga mampu membeku Tanpa efek khusus ini Kebanyakan dari kita akan mati Setelah tergores pisau cukur pertama kali Untuk mengangkut darah Jantung Anda membutuhkan 75 ribu mil pembulu darah Yang terjalin secara rumit Anda memiliki 3 jenis pembulu darah Vena, arteri, dan kapiler Yang secara anatomi berbeda Dan melakukan fungsi yang berbeda Arteri bersifat elastis Mereka mengembang dan berkontraksi Saat memompak darah menjauh dari jantung Anda Vena mengembalikan darah ke jantung Dan berisi katup yang ditempatkan secara strategis Yang mencegah darah Mengumpul dan mengalir kembali ke kaki Anda Karena gravitasi Kapiler hanya berdiameter satu sel Dan melakukan berbagai fungsi Tergantung pada saat mereka ditempatkan dalam tubuh Bayangkan jika semua komponen ini Tidak terwujud pada saat yang bersamaan Saya tidak dapat membayangkan Cetak biru atau keahlian teknik yang dibutuhkan Untuk sistem yang rumit seperti ini Bisakah sistem pengatur ini jadi dengan sendirinya Tanpa desainer? Apakah tubuh kita terjadi secara kebetulan Atau dirancang khusus? Apakah mesin tubuh ini dihadirkan bagi Anda Secara kebetulan? Atau dirancang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Yang memiliki kekuatan dan hikmat Untuk menciptakan mesin yang paling menajukan yang pernah ada Raja David, Daud Yang terkenal dengan kisah David dan Goliath Serta Raja Terbesar Israel Memuji Tuhan atas tubuh kita dalam Masmur 139.14 Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Apakah Raja David benar? Mari kita renungkan lebih lanjut dengan memeriksa beberapa Keajiban dalam pembuahan dan kelahiran Serta fitur-fitur lain dari tubuh kita Saat pembuahan Dua sel mikroskopis Bergabung bersama dan terus berkembang biak miliaran kali Sehingga terbentuk manusia yang berfungsi penuh Anak yang belum lahir bertahan hidup dalam rahim tanpa udara Sehingga tiba-tiba setelah melewati jalan lahir Ia mulai bernafas melalui paru-paru yang sudah berkembang Prosedur keselamatan nyawa ini dilakukan oleh bayi yang baru lahir Yang bahkan belum bisa merangkak atau mengucapkan sepatah kata pun Fitur penting lainnya tertanam dalam diri ibu Ia mulai memproduksi air susu pada saat yang tepat Dan kemudian sesudah beberapa waktu berhenti Sampai anak berikutnya lahir Bayi yang baru lahir ini berkembang diberatkan seperti mesin yang mempunyai kemampuan Untuk memproduksi mesin lainnya Kita tidak pernah tahu ada mesin lain dengan kemampuan mereproduksi dirinya sendiri Seperti itu Mesin pemotong rumput tidak bisa melakukan itu Mobil tidak bisa melakukan itu Remote control tidak bisa melakukan itu Bahkan komputer pun tidak bisa melakukan itu Tubuh kita telah bekerja dalam waktu yang lama Saat rusak karena luka Memar atau patah tulang Tubuh kita mempunyai mekanisme untuk memperbaiki dirinya sendiri Tanpa instruksi kita Tidak ada mesin lain yang dapat melakukan hal seperti ini Faktanya banyak mesin yang saya beli tampaknya rusak Tidak pernah memperbaiki dirinya sendiri Harus ada agen dari Agen atau service Yang dimaksud sebagai agen intelijen yang memperbaikinya Seorang teman pernah terpleser di atas salju Dan pergelangan tangannya retak Dokter melakukan pembedahan dengan memasukkan pen Untuk menahan tulang yang patah Agar tetap menyatu Sementara tulang tersebut sembuh dengan sendirinya Parawat memberitahu bahwa sarafnya akan beregenerasi Dan dia akan merasakan nyeri di saat otot-ototnya beradaptasi dengan situasi tersebut Dan akan terbentuk kembali di sekitar tulang barunya Sungguh menajubkan bahwa tubuh kita mengenali situasi traumatis Dan meresponnya dengan tepat untuk memulihkannya Ini menunjukkan tubuh kita mempunyai rancangan awal Yang bila ada gangguan akan mempertahankannya Untuk kembali ke bentuk awalnya Kalau tubuh terjadi secara acak Maka Bila tubuh itu rusak Maka seharusnya perbaikannya juga secara acak Alias tidak akan kembali ke fungsi semula Tetapi faktanya bukan itu yang terjadi Tubuh Anda juga memiliki mekanisme respon bawaan tertentu yang penting Seperti batuk dan berkeringat Jika Anda tidak batuk Anda pasti sudah lama tersedak Yang dapat berakibat kematian Jika tubuh Anda tidak diprogram untuk berkeringat Anda pasti sudah overheated Alias sangat kepanasan saat berjalan di siang hari Otot-otot Anda juga memiliki memori otot Melalui pengulangan sederhana Otot-otot Anda secara tidak sadar Belajar untuk mengulang fungsi-fungsi tersebut Secara otomatis dan tepat Anda belajar berjalan saat berusia sekitar satu tahun Dan sekarang melakukannya tanpa usaha sadar Demikian pula Anda mungkin bisa mengendari sepeda Mengendari mobil Mengetik tanpa banyak berpikir Otot-otot wajah Yang ditempatkan secara strategis Memungkinkan Anda menghasilkan Berbagai macam ekspresi wajah Yang menunjukkan kegembiraan Kesedihan, kemarahan, dan keterkejutan Ekspresi-ekspresi ini Dan emosi yang diungkapkan Bersifat naluriah Benar, Anda dapat mengungkapkan Banyak hal tentang perasaan Anda Dengan ekspresi wajah Yang terbentuk sempurna yang tegas Penuh kasih sayang Rasa bersalah, rasa malu, bangga, penuh kasih, terkejut Dan juga ungkapan genit Tubuh manusia menunjukkan bahwa tubuh kita Dengan segala keistimewaannya Tidak dapat tidak Merupakan hasil rancangan yang canggih Bukan secara random atau acak Karena itu keberadaan intelligence designer Tidak dapat disangkal Apakah ini berarti ada bukti Bahwa Tuhan itu ada? Ya benar Kita belum pernah melihat angin Namun tak seorang pun Meragukan keberadaan angin Kita telah mempertimbangkan Bukti-bukti di alam semesta Khususnya dalam tubuh kita Secara kuat Menunjukkan pada sosok Perancang agung Yang memperkenalkan dirinya Di dalam kitab suci Alkitab Sebagai Adonai Elohim Tuhan Louis Pasteur Adalah bapak mikrobiologi Ia merevolusi bidang medis Dengan vaksin rabies Antraks Dan kolera ayam Mengembangkan proses Pasteurisasi susu Dan meletakkan dasar Bagi pengendalian tuberkulosis Diphtere, tetanus Dan banyak penyakit lainnya Ia memeriksa bukti-bukti Dan memberikan keputusan Yang mendukung Keberadaan yang maha tinggi Semakin aku Mempelajari alam Semakin aku takjub Akan karya sang pencipta Sains Mendekatkan manusia Kepada Tuhan Sumber Tiner J.H. dalam bukunya Louis Pasteur Founder of Modern Medicine Tahun 1991 Pasteur adalah Seorang ilmuwan Tulen Ia bekerja di Laboratorium Dan bukan hanya Main medsos Dan berpretensi Sebagai ilmuwan Hanya dengan Mengidolakan Kuasi sains Sains tulen Mendekatkan manusia Kepada Tuhan Adalah sains palsu Kuasi sains Yang menjauhkan manusia Dari Tuhan Semoga siaran ini Memberkati saudara Informasi bagi saudara Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan Secara live streaming Di Youtube Setiap Sabtu Jam 10 Waktu Indonesia Barat Untuk mendengar ulang Semua program Kunjungi dan subscribe Kanal Kehilat Mesianik Di Youtube Bila saudara Diberkati oleh Siaran Tekiah Dan saudara Mau kembali Memberkati siaran ini Saudara dapat Mengirimkan dukungan Dengan menghubungi 081-997-1577 081-997-1577 Yesua Hamasyah Memberkati saudara Sesudah narasi ini Kita akan mendengar Lagu rohani How Great Thou Art Betapa besar Tuhan Oleh Mat Redman Bila aku melihat Bintang gemerlap Dan bunyi guruhku dengar Aku takjub Melihat ciptaanmu Maka jiwaku memujimu Sungguh besar Kau Tuhanku Amen dan Amen Tiba saatnya Saya penatua Ira Natali Dan Gembala Benyamin Obadia Mohon diri Dari ruang dengar saudara Sampai jumpa Pada siaran mendatang Yesua keselamatanku Torah kesukaanku Menuju kepenuhan Bangsa-bangsa Shalom Shalom Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu And when I think that God, His Son, I'm sparing Sent Him to die, I scarce can take it in That on the cross, my burden gladly bearing He better die to take away my sin Then sings my soul, my Savior God to me How great Thou art, how great Thou art Then sings my soul, my Savior God to me How great Thou art, how great Thou art When Christ shall come with shout of acclamation And take me home, what joy shall fill my heart Then shall I bow in humble adoration And there proclaim, my God how great Thou art Until that day when heaven bids us welcome And as we walk this broken, boring world Your kingdom come, deliver us from evil And we'll proclaim, oh God how great Thou art With hope we'll sing, oh God how great Thou art Then sings my soul, my Savior God to me How great Thou art, how great Thou art Then sings my soul, my Savior God to me How great Thou art, how great Thou art How great Thou art How great Thou art, how great Thou art